Dan malah kaya dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak sebagai seorang ibu dan secara keputusan pengadilan. Aktris sekaligus politisi Wanda Hamidah mengadiri pemeriksaan atas laporan mantan suaminya Daniel Patrick Hadiskult pada Senin 30 Mei 2022. Daniel Patrick melaporkan Wanda Hamidah ke polisi Resor Metro Depok dengan tuduhan perusahaan pekarangan orang lain dan penghinaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Wanda Hamidah bersedia menempuh jalur damai terkait perseteruannya dengan Daniel. Dikutip dari Kompas.com, Wanda Hamidah memiliki keinginan untuk mediasi dengan mantan suaminya. Wanda mengatakan langkah damai merupakan jalan terbaik untuk kepentingan buah hati mereka. Wanda mengungkapkan permasalahan yang sedang ia hadapi saat ini akibat dari ego orang tua untuk memiliki anak seutuhnya. Ia tak ingin hal itu berlarut-larut mengingat kondisi putra mereka yang terseret dalam masalah dirinya dan Daniel Patrick. Wanda pun memohon doa atas perkara yang tengah dihadapinya dan berharap bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi sang anak. Diberitakan sebelumnya, Wanda Hamidah dilaporkan mantan suaminya Daniel Patrick ke Polres Metro Depok. Kepala Satuan Risers Kriminal Polres Metro Depok AKBP Yogen Harus Baruno membenarkan adanya laporan yang dilayangkan Daniel terhadap Wanda. Menurut AKBP Yogen, ada tiga pasal dalam KUHP yang menjerat Wanda Hamidah dalam kasus ini. Yakni pasal 167 tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, pasal 406 tentang perusahaan, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Kuasa hukum Daniel, Vicky Alexander Arifin mengakui pihaknya telah melaporkan Wanda yang diduga telah memasuki pekarangan rumah kliennya tanpa izin serta melakukan perusahaan dan penghinaan. Vicky mengatakan ia belum mengetahui motif yang dilakukan Wanda Hamidah terhadap lainnya. Vicky menambahkan pihaknya telah menyerahkan beberapa barang bukti ke polisi yang dapat menjerat Wanda Hamidah. Ketika saya datang, idealnya saya dibukakan pintu dan Malakai dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak sebagai seorang ibu. Dan secara keputusan pengadilan ketika persyaraan kami, Malakai berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan saya yang sudah diputuskan inkrah berkeputusan tetap oleh hakim. Tapi yang terjadi sebaliknya, saya tidak disambut dengan baik. Saya panik, saya frustasi, saya marah setelah kerja dua hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya. Lelah juga, saya syuting di puncak. Saya 4 jam, 5 jam. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!